Kebakaran melanda satu unit rumah dan ruko milik warga masyarakat Desa Koto Pudung Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Rumah tersebut milik kakak kandung wali kota Sungai Penuh. Dari keterangan saksi kebakaran terjadi pada Rabu sekira pukul setengah 4 dini hari. Pemilik rumah dan ruko naas yakni Rasmara 65 tahun yang merupakan kakak kandung wali kota Sungai Penuh. Api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah enam unit mobil pemadam kebakaran yang dibantu warga diterjunkan untuk memadamkan api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebanyak tiga kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran telah mengungsi ke rumah keluarga terdekat. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Itu ada rumah kalah narah, itu ada ruko naas, kemudian ada ruko naas, kemudian ada rumah kakak kandung wali kota. Kalau misalnya berapa kakak apa? Ya kakak yang kakak minum, rumah kalah narah, kakak akan menyukawal di kota. Kemudian ada anaknya dengan ginda, kemudian satu lagi merga, lupa namanya? Fenrijek TV melaporkan.